Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemua nya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya menyembarluaskan informasi kepada subscriber mps dikutip dari media online demokrasi.id Hai dengan judul ngaku akan serahkan diri ke polisi Hai pendeta sepuding katakan saya akan datang kalau somat dan Felix ditangkap Hai melalui sebuah unggahan video di kanal YouTube miliknya pendeta sepuding Ibrahim kembali membuat heboh dimana dalam unggahan tersebut ia mengaku sudah bertekad untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Akan tetapi sebelum menyerahkan diri ia pun memberikan syarat yakni untuk menangkap lebih dulu Ustadz Abdul Somad dan Felix Syao dalam dan dirinya akan menyerahkan diri Hai saya cukup waras untuk memahami ini semua dan saya pelajari saya sudah berketetapan kalau somat ditangkap Felix Syao ditangkap saya akan datang ke Indonesia katanya lebih lanjut ia pun meminta pihak kepolisian untuk tidak repot mencarinya dan mengulangkan dirinya dari Amerika Serikat Hai nggak perlu polisi bayar tiket saya orang Kristen di seluruh Amerika akan berikan uang kepada saya untuk balik ke Indonesia mereka akan mengumpulkan uang ya 50 dolar sudah cukup dana untuk saya kembali bungkasnya Hai artinya kalau saya tidak kembalipun mereka akan kasih saya 10 dolar kepada saya supaya saya bisa makan minum di Amerika atau di Eropa katanya Hai sementara itu ia juga mengutip ayat firman Tuhan dalam saat 1 Timotius 2.21-4 yang berbunyi pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalihan dan kehormatan itulah yang baik dan yang berkenang kepada Allah Juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang akan diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Hai saya tak bisa membayangkan apa yang terjadi atas saya kalau saya turun dari bandara internasional saya langsung ke baris krim menyerahkan diri tetapi apa yang terjadi begitu saya keluar dari bandara sudah siap tangkap saya dan polisi akan membilang antarkan Saipuddin Ibrahim sudah disergap supaya tak bisa melekan diri jawabnya Hai lanjutnya ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak ditangkap polisi lantaran dirinya akan menyerahkan diri wong saya sudah mau serahkan diri kok ditangkap dan itu yang saya tak inginkan seolah-olah polisi berjasa menangkap Saipuddin Ibrahim padahal kan serahkan diri tukasnya Hai beh inilah Hai pendeta Saipuddin ini ya Hai Hai kontroversia hai 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 jadi dia mau menyerahkan diri dia tidak mau dibilang polisi berjasa menangkap dia Hai ini betul-betul Hai saya pun tidak tahu kenapa pendeta Saipuddin sampai sekarang belum ditangkap Hai bagikan pilihan ya kawan Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai